Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pencari cara kali ini saya akan mencoba mencari cara memperbaiki Corel draw yang tidak bisa save jadi untuk penggunaan Corel draw sebaiknya apabila dibuka kita cek dulu sebelum kita mengedit atau membuat desain kita bisa cek bisa disimpan atau di print tidak karena jika Corel draw cuma digunakan untuk desain sementara itu kalau desainnya penting tidak bisa disimpan kita menjadi percuma atau pesen desain saya-saya tetapi tidak bisa disimpan atau di print ini tidak bisa di print ya nggak bisa di PDF juga ini semua fitur-fitur yang penting untuk proses selanjutnya ini kekunci untuk caranya saya sudah browsing Corel X7 tidak bisa di save nah ini disini adalah salah satu cara ada tiga cara ini ini cuma saya mau praktekkan saja ini apakah berhasil atau tidak ini caranya yang paling mudah download file psik2.tll nah ini sekalau sudah di download kemudian di copy di folder tertentu ini file-nya sudah saya download ini kemudian di download ini kemudian di copy di lisensi service kita coba saja ya kita keluar saja ini lisensi service kemudian di replace jadi file yang lama kita replace dengan file yang baru kemudian di replace kemudian continue untuk hasilnya kita cek dulu kita buka di program Corel X7 nya ini masih tetap saja tidak bisa di save berarti itu tadi mungkin ada kemungkinan file tersebut yang DLL itu digunakan untuk Corel Draw versi X4 ini sebelumnya saya sudah pernah mencoba di S4 juga terjadi tapi tidak bisa di save maupun di print dan sebagainya tetapi setelah kita melakukan copy paste file DLL ini di folder yang ditentukan maka Corel Draw X4 ya X4 itu sudah bisa disimpan dan di print maupun di publikasi ke PDF jadi untuk X7 ini cara tersebut kita lewati ya tetapi sebelumnya saya akhiri dulu video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh язari selamat menikmati selamat menikmati kemudian Terima kasih.